Hai semuanya, nama aku Kendra, dan ini adalah cerita gimana aku melahirkan kembar tiga di umur 15 tahun hingga kedatangan polisi di kamar rumah sakitku di hari yang sama. Ini bermula saat aku pindah ke sekolah baru. Setelah tiga hari berusaha mencari teman, aku bertemu Christian. Dia mengajakku duduk bareng dia, dan untuk pertama kalinya aku nggak sendirian. Nggak lama kami mulai sering main bareng. Aku suka banget sama dia. Aku baru sadar kalau aku hamil anak setelah udah hamil tiga bulan. Saat aku lihat hasil tesnya positif, aku yakin hidupku sudah berakhir. Waktu aku mikirin cara bilang ke orang-orang, ibuku menemukan tesnya di tempat sampah. Dia marah banget dan mengusir aku dari rumah. Aku harus tinggal sama kakakku, dan dia tinggal di sebuah karavan di sisi kota lainnya dengan dua anaknya yang kerjaannya teriak-teriak. Tinggal di sana itu kayak mimpi buruk. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Lalu aku harus bilang Christian. Aku pikir dia bakal kabur atau teriak padaku. Tapi dia menggandengku, dan bilang sesuatu yang nggak akan pernah aku lupain. Aku akan mencintaimu dan menjagamu sampai aku mati nanti, bidadariku. Ya ampun, gimana aku nggak sayang sama orang ini? Saat aku USG pertama kali, Christian ada di sana memegang tanganku. Tapi waktu dokternya lihat ke layar, wajah dia berubah pucat pasi. Dia panggil dokter lain, lalu dokter lain lagi. Akhirnya beritanya terbongkar. Aku hamil kembar tiga. Aku melihat reaksi Christian. Aku mau dia bilang ke aku kalau semua akan baik-baik saja, memastikan kalau dia akan selalu ada untukku. Tapi dia hanya melongo ke layar, wajahnya penuh keringat. Ini jelas bukan ketenangan yang aku butuhkan. Dokterku bilang kalau menjelang akhir kehamilan bakal berat karena aku hamil kembar tiga. Aku harus melahirkan sesar. Aku takut, tapi aku berusaha mempersiapkan mentalku. Setelah appointment itu, Christian menjauh dan bilang kalau dia butuh waktu untuk berpikir. Dia naik mobil dan pergi. Aku harus naik bis ke rumah kakakku. Aku telepon Christian di hari itu, tapi nggak ada jawaban. Aku sedang hamil kembar tiga, tinggal di karavan tanpa uang, dan pacarku meninggalkanku. Aku menangis sepanjang malam. Besoknya, aku mulai ambil kelas online karena perutku akan terus membesar. Aku nggak bisa ketemu Christian di sekolah, jadi aku telepon dan chat dia terus-terusan selama beberapa bulan. Setiap aku minta dia datang, dia selalu bikin alasan dan nggak pernah datang. Suatu hari, aku pergi ke mal untuk beli perlengkapan bayi. Di tengah mal, ada pasangan yang sedang ciuman di kursi. Kayak beneran ciuman. Itu bikin aku semakin mual. Tapi waktu aku mendekat, aku sadar sesuatu. Itu Christian sedang ciuman dengan Megan, cewek paling populer di angkatan. Aku nggak tahan lagi. Aku langsung muntah ke lantai, ke Christian, ke Megan. Megan loncat dan teriak. Christian bertanya apa yang sedang aku lakukan di sini. Aku nggak bisa ngomong sama dia tanpa nangis atau muntah lagi. Jadi aku lari sambil nangis ke kamar mandi. Aku coba telepon dia untuk ngobrol, tapi teleponnya nggak nyambung. Aku coba kirim SMS, chat, email. Tapi nggak ada yang berhasil. Dia blok aku. Bapak dari anak kembar tiga ku blok aku. Aku langsung stres. Selama beberapa minggu, aku jarang makan, aku jarang tidur. Perutku besar banget dan aku nggak nyaman setiap saat. Aku kepikiran terus tentang Megan. Dia mencium bapak dari anak-anakku waktu aku masih sama dia. Cewek gila macam apa yang berlaku kayak gitu? Aku sadar kalau aku ninggalin banyak barang di rumah Christian. Tas makeup, iPad, beberapa baju. Aku kesal banget ngebayangin dia kasih barang-barangku ke Megan. Mungkin ini cuma hormon, mungkin ini karena aku habis diselingkuhin. Tapi aku memilih untuk melakukan sesuatu yang gila. Malam itu, aku yang sedang hamil enam bulan, menyelinap masuk ke rumah Christian untuk ambil barang-barangku. Di parkiran nggak ada mobil, nggak ada tanda-tanda ada orang. Aku masih punya kunci, jadi aku bisa masuk dan langsung keluar. Aku masuk rumah dan langsung ke kamarnya. Di tengah lantai kamarnya ada celana dalam perempuan lain. Air mata mulai menetes di wajahku. Saat itu, aku dengar suara pintu menutup dan langkah kaki ke atas. Karena panik, aku sembunyi di dalam lemari. Christian dan Megan jalan masuk ke kamar. Aku tahu ini parah banget. Aku berusaha berdiri diam. Tapi aku mulai merasa perutku sakit seperti ditusuk. Aku menahan tangisku sambil mengintip di antara lubang pintu lemari. Christian memegang tangan Megan sambil bilang, Aku akan mencintaimu dan menjagamu sampai aku mati nanti, bidadariku. Kamu percaya nggak sih kelakuan dia? Aku nggak tahan lagi. Aku langsung keluar dari lemari. Aku bahkan nggak tahu aku ngomong apa. Aku udah menggila. Christian bilang aku psycho karena sembunyi di lemari. Waktu aku jelasin kenapa aku di situ, dia bilang aku stalker. Saat itu aku merasa sakitnya makin parah. Rasanya kayak ada orang yang menusuk perutku. Saat aku lihat ke bawah, ada darah di celanaku. Apa aku mau melahirkan lebih cepat? Aku kan harusnya lahiran Caesar. Dengan panik, mereka telepon 911. Sakitnya parah banget. Aku sampai nggak bisa apa-apa. Aku nangis waktu mereka bawa aku naik ambulans dan membawaku ke rumah sakit. Kakakku bahkan belum sampai waktu mereka operasi sesar darurat. Waktu mereka taruh anak-anakku di dadaku, aku benar-benar kacau sampai aku nggak tahu apa yang terjadi. Saat aku sedang pemulihan, polisi datang. Mereka bilang aku harus diinterogasi karena menguntit dan membobol rumah. Mereka pikir aku membobol rumah. Mereka pikir aku menguntit. Aku nggak melakukan dua-duanya. Aku harus beresin ini atau hidupku bisa jadi berantakan. Waktu aku jelasin, mereka bilang kalau ada yang membuat laporan atas kelakuan aku. Aku mulai nangis. Salah satu perawat masuk dan menyuruh mereka meninggalkan aku. Tapi mereka tetap berdiri, menginterogasi aku. Nggak lama kemudian, pintunya terbuka. Megan masuk. Aku nggak percaya. Aku nggak butuh drama lagi. Dia orang terakhir yang mau aku lihat. Aku membuka mulutku untuk teriak dan menyuruh dia pergi. Tapi dia menoleh ke para polisi. Dia bilang kalau laporan yang dibuat tentang aku itu salah. Christian bohong. Dia bilang ke polisi kalau aku penguntit gila. Padahal aku cuma mau ambil barang-barangku. Aku pengen nyubit diriku sendiri. Aku ini mimpi atau gimana? Polisinya pergi dan Megan duduk di sampingku. Dia bilang kalau Christian nggak pernah cerita tentang aku. Dia nggak tahu kalau aku hamil karena dia. Dia bahkan nggak tahu kalau kami pacaran. Dia langsung putusin Christian saat aku naik ambulans karena dia sadar kalau Christian itu brengsek. Aku terharu. Megan bilang kalau aku lebih baik nggak sama dia. Dan Megan mau bantu aku sebisa mungkin. Ibu dia kerja di perusahaan yang membuat produk bayi. Jadi dia bisa ambil sebanyak-banyaknya untuk aku secara gratis. Aku merasa air mataku mulai membendung. Selama ini, aku pikir dia itu musuhku. Selama beberapa bulan, Megan sering datang ke rumahku untuk bantu mengurus anak-anakku. Kami jadi teman dekat. Dan aku bersyukur banget. Aku sadar kalau Christian ada di sampingku, aku justru lebih stres daripada nggak punya pasangan sama sekali. Mengurus kembar tiga itu susah. Tapi dengan teman, keberuntungan, dan keluargaku, aku rasa aku akan baik-baik saja. Apa kamu sadar? Tulisan di Batu Nisan Poster Penguin yang Canggung Apakah kamu menemukan? Kelinci? Cowok yang tidur? Terima kasih telah menonton! Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya. Terima kasih telah menonton!